Halo Halo teman-teman ini melanjutkan video yang tadi ya di kondisi fisiknya ini Macbooknya kita lihat ada beberapa scratch ya ini scratch nih kemudian ini bengkok penyoklah sisi sebelah kiri kemudian ini juga ini indikator baterainya tuh klub klip berarti mode standby kemudian ini indikator baterai yang masih out sih tak Hai saya puncak Hai kelihatan enggak nah tuh kelihatan ya Hai terus apalagi ya Oh kita coba buka Hai ini agak silo karena ada lampu dari atas ini tuh ya tadi ya yang pengep tadi nih tapi tidak mengaruh sih ke layar Hai enggak ada pengaruh ya terus ini responsif ya Oh ya satu lagi yang saya suka ya kalau kita ngetik malam-malam kemudian enggak mau lampu ruangan nyala ini tuh masih Hai respon ya si backlight tutsi iya ini kelihatan kan dari sisi-sisi ya terang tuh kita coba kurangi intensitasnya sampai dia mati Hai nah itu juga responnya sampai dia mati atau mati Hai kalau kita nyalakan enggak ternyata nyala ya masih aman kemudian responsif juga sih kondisi jelek-jeleknya layar speakernya hanya sebelah kiri ternyata yang nyala Ayo kita coba YouTube ya kedengaran ganti Hai buf jadi kayak monoway jadinya gitu kanannya mati terus apalagi oh iya satu saya juga enggak tahu nih masalahnya apa cuman kalau kita pakai earphone dari sini kita colokin itu dia baru kedetek sekitar satu sampai dua menit baru kedetek ada speaker ataupun audio output kayak gitu oh iya kalau saya sih karena udah terbiasa jadi enggak terlalu ganggu kemudian juga kalau pakai TWS gitu Bluetooth kadang dia juga agak satu menit baru nyambung entah teknologi di maju karena ini mic mungkin karena ini laptop tua juga 10 tahunan gitu terus apalagi ya kemudian oh iya karena saya jorok itu ya saya tadi bilang paketnya itu ada beberapa baut yang bilang baut di sebelah ini nih itu ayam panjang saya taruh di tas saya lupa di entah kececer ketika dicuci waktu itu memang saya lagi bongkar ngebersihkan ngebersihkan talunya terus sama apalagi ini pengaruh pecah speaker ya jadi mungkin kelihatan tuh ada ratakan-ratakan itu aja sih selebihnya fungsinya masih seperti yang di video sebelumnya paling betul yang bisa diketahui oke paling itu aja yang bisa saya kasih tahu mudah-mudahan ada yang cocok sama kondisinya dan harganya jadi bisa di lebih berfungsi lah si laptop ini ini laptop kesayangan saya tapi harus dilepas terima kasih kawan-kawan